Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023 dan Hari Otonomi Daerah bisa diakumulasikan sebagai psemangat bergerak, di mana tidak ada negara yang bisa maju tanpa pendidikan dan tidak ada negara yang bisa berkembang tanpa STM yang unggul. Gubernur Jambi Al-Haris memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardikna sekaligus Hari Otonomi Daerah ke-27 yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi selasa pagi 2 Mei 2023. Upacara Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah 2023 ini dihadiri seluruh pejabat Eslon II Pemprov Jambi, selain itu juga dihadiri ribuan peserta upacara yang terdiri dari para pejabat dan pegawai Pemprov Jambi, mahasiswa, dan pelajar. Bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Al-Haris pada kesempatan ini menyampaikan pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Mendik Butristek RI Nadiem Anwar Makarim. Diungkapkan bahwa transformasi besar telah dilakukan dengan adanya kurikulum merdeka yang semakin mendekatkan pada cita-cita luhur Ki Hajar Dewantoro yakni pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik. Hardiknas ini pun diharapkan menjadi momentum refleksi untuk memastikan keberlangsungan kurikulum merdeka. Al-Haris juga mengatakan bahwa saat ini pergerakan di bidang pendidikan luar biasa bagi Indonesia dimulai dari yang terkecil atau paut sampai perguruan tinggi. Lebih lanjut, sebagaimana diketahui, tujuan otonomi daerah pada hakikatnya adalah pemberian sebagian besar kewenangan, khususnya kewenangan konkuren yang diberikan kepada daerah. Melalui momentum Hari Otonomi Daerah ini juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada daerah-daerah yang telah berhasil memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau BAD dan kemampuan fiskalnya. Kita tahu bahwa tidak ada negara yang bisa maju tanpa pendidikan. Tidak ada negara yang bisa berkembang tanpa pendidikan dan SDM yang unggul. Nah, kemajuan akan bisa diraih kalau di situ akan umur pendidikan. Maka hari ini, hari pendidikan nasional, yang kita akumulasikan bahwa semangat bergerak dari kepala guru, dari guru untuk merdeka belajar. Ya, untuk mereka belajar program Pak Jokowi dan Pak Menteri Pendidikan. Nah, sehingga saat ini kita lihat bahwa pergerakan di bidang pendidikan luar biasa bagi dunia sehari. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.